Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menerdeka Saatnya menonton kisah pahlawan Nama pahlawan, Franz Kaisiepo Berasal dari Papua Lahir 10 Oktober 1921 di Wardo, Biak, Papua, Indonesia Meninggal 10 April 1979 di Jayapura, Papua, Indonesia Meninggal di usia 57 tahun Dimakamkan di depan TMP Cendrawasi, Biak Merupakan tokoh nasionalis Papua Dan aktivis kemerdekaan Indonesia Yang membantu pembentukan NKRI Franz Kaisiepo diangkat menjadi gubernur Papua keempat Salah satu pencetus partai Indonesia merdeka di Biak Pada tanggal 10 Mei 1946 Pada Juli 1946 Pada Juli 1946, Franz Kaisiepo menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan Ini merupakan karir pertamanya tampil sebagai seorang politikus Sebagai pembicara, ia mengganti nama Papua dan Netherlands Miaugini dengan kata Irian Yang diberi pengertian, ikut Republik Indonesia Anti Netherlands, Irian Sewaktu menjabat Kepala Distrik Mimika, Pak Pak Pada 1961, ia mendirikan partai politik Irian sebagian Indonesia Isi yang menuntut penyatuan kembali Netherlands Miaugini ke dalam kekuatan negara Republik Indonesia Pada 1964, ketika menjadi gubernur Provinsi Irian Jaya Dan merangkap Ketua DPRDGR Franz Kaisiepo merupakan salah seorang penggerak musyawarah besar rakyat Irian Barat Untuk membicarakan langkah-langkah penyatuan Irian Barat menjelang peperah 1969 Demikian sekilas cerita singkat dan padat mengenai pahlawan kita Pastikan mengikuti semua seri cerita ini, hanya ada di kanal ini Partisipasi berupa subscribe, like dan komen, akan melengkapi makna kanal ini, bagi bangsa Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!